Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mufroni Rozak Zuhuri Di channel Bos Muda Oke teman-teman, bos-bosku semua Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan Video tentang Persemaian benih terong Yuvita F1 Oke bos-bosku ini adalah Media semayang saya gunakan Saya menggunakan Media tanah Jika teman-teman Atau bos-bosku ingin menggunakan kompos Ataupun tanah dicampur pupuk kandang Silahkan Ataupun bekas timbunan Dari sampah-sampah yang biasanya Tanahnya itu Mengandung banyak unsur hara Nah disini saya menggunakan Tanah Yang sudah dihaluskan Atau sudah saya ayak Dan Saya menggunakan potri Sebenarnya Ini kurang Efektif Menurut saya Karena potri ini Tidak Apa ya Biasanya kan potri itu Sudah Dipisah-pisahkan ya Ini berhubung Bantuan dari pemerintah Jadi Ketika tanaman Dari persemaian potri ini Sudah tumbuh besar Dan Siap untuk dipindahkan Itu Sedikit kesusahan Karena Kita menggunakan sendok Ngambilnya Supaya tanahnya itu Ikut Saat penanaman Jadi ini Teman-teman Teman-teman Menggunakan potri yang Biasa saja Yang sudah berlubang itu Yang sudah Ada pemisah antara Satu tanaman Dengan satu tanaman Yang lain Saat Persemaian Oke Langsung saja Kita akan Basahi Potri ini Menggunakan Air Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Contoh sedikit Saya bahasai Hanya sebagian Dan Bos-bosku dapat Melubangi Media ini Dengan Menggunakan Tangan Oke Jika terlalu Besar Lubangnya Bos-bosku dapat Menggunakan Ujung pena Untuk Melubangi Potri yang Telah Ada medianya Oke Teman-teman Bos-bosku Semua Kalau sudah Dibuat Lubang Untuk Persemaian Silahkan Kita Masukkan Benih Terong Yang akan Kita Semai Nah Ini saya hanya Buat sampel Saja Langsung Saja Masukkan Satu Persatu Ini sebenarnya Terlalu Besar Lubangnya Jadi Bos-bosku Disarankan Menggunakan Ujung pena Itu yang Lebih Kecil Jadi dapat Muat Banyak Nah Bos-bosku Tadi saya Sudah Menyemai Di media Potri ini Menggunakan Pena Dan sudah Saya tutup Ini adalah Hasilnya Jadi setelah Dimasukkan Benihnya Langsung Ditutup Menggunakan Tanah Tanahnya Harus lembab Supaya Benih Yang kita Semaini Cepat Tumbuh Ataupun Cepat Berkecambah Nah Disini Saya Menggunakan Yumi Eh bukan Bukan Yumi Maaf Saya Menggunakan Benih Dari Panah Merah East West Yaitu Yuvita F1 Kita Lihat Yuvita F1 Dari Bentuknya Ini Mirip Yumi F1 Nah Kita Lihat Dari Rekomendasi Daratan Oh Rekomendasi Dataran Maaf Disini Direkomendasikan Di dataran Rendah Dapat Dilihat Ketahanan Penyakitnya Yaitu Tahan GV Dan Cukup Tahan Layu Bakteri Nah GV Ini Adalah Gemini Virus Atau Virus Gemini Umur Panen 50-51 Bobot Perbuah 150-200 Gram Kemudian Potensi Hasilnya 51-56 Ton Per Hektare Nah Disini Sudah Kementannya Kemudian Daya Tumbuh Dari Benih Yuvita F1 Ini 85% Kemurnian 99 Kadar Airnya Ini 7 Cukup Rendah Dan Benih Terong Ini Termasuk Benih Ortodoks Dapat Disimpan Dengan Kadar Air Yang Rendah Dan Cukup Lama Penyimpanannya Kemudian Kadar Luar Rasanya Ini Juni 2020 Isi Bersihnya 5 Gram Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Langkah Langkah Persemaian Insya Allah Setiap Perkembangan Dari Persemaian Saya Ini Akan Saya Buatkan Video Dan Jangan Lupa Setelah Kita Semai Benih Kita Harus Rajin Menyiram Ketika Media Tanahnya Sudah Mulai Kering Terima Kasih Semoga Bisa Menjadi Referensi Anda Yang Ingin Ataupun Yang Lagi Membutuhkan Video Video Menyemai Benih Terong Dari Saya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima